Untuk keperluan teknis atau barangkali tidak dijual, factory reset atau reset pabrik perlu dilakukan. Begini cara melakukan factory reset pada Poco X3 Pro. Mula-mula masuk ke settings. Jika tidak dijual, hapus semua proteksi yang ada, seperti sensor sidik jari, pengenalan wajah, dan juga PIN. Ketuk password and security. Hapus semua proteksi yang ada, contohnya sidik jari. Ketuk tombol pengatur sidik jari pada halaman ini. Masukkan PIN jika diminta. Lalu ketuk nama sidik jari. Lalu ketuk tombol remove. Jika muncul pertanyaan seperti ini, tentu saja ketuk OK. Lakukan untuk semua sidik jari yang ada. Hapus juga face unlock dan screen lock. Masukkan PIN jika diminta. Ketuk turn off screen lock. Tentu saja ketuk OK. Kembali ke halaman settings. Sekarang, hapus semua akun kamu dengan masuk ke account and synchronize. Tidak semua akun dihapus dengan cara yang sama, tetapi kurang lebih gambarannya seperti ini. Misalnya anda menghapus akun Facebook. Ketuk Facebook. Ketuk more. Lalu ketuk remove account. Dan ketuk remove account sekali lagi. Contoh lain, misalnya anda menghapus akun OneDrive. Jika more diketuk, isinya adalah synchronize now. Jika kasusnya seperti ini, ketuk dulu nama akunnya. Baru ketuk more lagi. Nah, remove accountnya baru muncul di sini. Silahkan diketuk. Hapus seluruh akun yang ada, termasuk akun Google. Jangan lupa lockout juga dari akun Mi kamu. Oke, setelah semua proteksi dan akun dihapus, masuklah ke about phone yang ada pada halaman settings. Ketuk factory reset. Ketuk erase all data. Pastikan semua data kamu sudah di backup. Jika sudah, ketuk factory reset. Sistem akan sekali lagi menanyakan apakah kamu benar-benar yakin akan melakukan factory reset. Waktu yang diberikan untuk mempertimbangkannya adalah 10 detik. Jika sudah benar-benar yakin, ketuk next dan proses factory reset akan segera dimulai. Oh, itu doang. Hehehehehe. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Terima kasih.